Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Umah Mamai Kembali lagi di channel Umah Mamai Nah kali ini Umah Mamai akan memposting mengenai tempat kerja saya ya Yang kita lihat ini sekarang adalah pompa pendingin Atau cooling pump Nah jadi pada suatu gas plant ini Ditafom itu harus menggunakan cooling system ya sahabat Umah Mamai Dimana cooling system ini digunakan untuk mendinginkan gas Yang akan kita produksikan Yang akan kita kirim Kalau disini dikirim ke WNTS Singapura Selain itu cooling system disini juga untuk mendinginkan loop oil gas kompresor Nah kalau disini untuk pendingin loop oil gas kompresor sentaur dan juga Taurus ya sahabat Umah Mamai Yang kita lihat ini adalah bagian dari cooling pumpnya itu sendiri Kemudian ini adalah strainernya yaitu saringannya Jadi sebelum kita kirim ke sistem air laut ini ada saringan dulu ya sahabat Umah Mamai Jadi harus bersih dari kotoran kotoran Selain itu kita juga mempendingkan secara mingguan atau weekly Dalam kegiatan pembersihan strainer cooling pump ini ya sahabat Umah Mamai Nah jadi dari cooling pump ini air laut yang digunakan untuk mendinginkan Ini terbagi menjadi dua ya Satu ke arah sini ya Ini ke arah drilling deck Jadi untuk mendinginkan di cooler bagian drilling deck Yaitu cooler S1000 dan E5070B Kita pendingin loop oil gas kompresor Taurus dan sentaur Sedangkan untuk line yang satunya Ini mengarah ke production deck ya sahabat Umah Mamai Untuk mendinginkan cooler di area production deck Yaitu cooler E5070A dan cooler E5120 Nah berikut ini adalah penampakan dari cooler E5070A ya Di production deck sahabat Umah Mamai Jadi sistem pada gas plant kita ini ada banyak cooler ya Tepatnya disini ada 4 untuk gasnya Dan 2 untuk loop oil kompresor Nah cooler E5070A ini fungsi untuk mendinginkan gas Yang keluar dari Taurus gas kompresor LP atau low pressure Nah berikut sekilas mengenai cooler E5070A ini ya Sahabat Umah Mamai Ini penampakannya Saya perlihatkan sampai ujung ya Nah kemudian yang satu ini sebelahnya adalah cooler E5120 Nah kalau cooler ini digunakan untuk mendinginkan gas yang keluar dari Taurus gas kompresor HP Atau high pressure ya sahabat Umah Mamai Nah berikut adalah penampakan mengenai cooler E5120 nya ya Nah sebenarnya cooler E5120 ini adalah cooler yang terakhir ya Cuman penempatannya di production deck Jadi ya kita review dulu ya biar enak Karena samping-sampingan Pasti ada yang bertanya Kenapa sih harus dipasang cooler atau ribet banget Ya karena gas hasil kompresi dari kompresor itu pastinya panas ya sahabat Umah Mamai Jadi sebelum kita export harus kita dinginkan terlebih dahulu Selain itu ada batasan juga Untuk temperatur gas yang kita kirim ke Singapura Atau WNTS itu ya sahabat Umah Mamai Jadi harus dinginkan terlebih dahulu Nah berikutnya ini adalah cooler E10.000 ya sahabat Umah Mamai Cooler E10.000 ini merupakan cooler sentaur gas booster kompresor Jadi ini adalah kompresor sebelum Taurus gas kompresor ya sahabat Umah Mamai Nah juga seperti Taurus gas kompresor Sentaur gas booster kompresor harus memiliki coolernya juga Untuk meninginkan gas yang dikompresnya Nah kan ini cooler E5070B yaitu cooler seri untuk Taurus gas kompresor LP ya Jadi ada yang A ada yang B Sebenarnya gasnya itu masuk ke B dulu baru ke A ya sahabat Umah Mamai untuk urutannya Kalau ini merupakan cooler untuk loop oil sentaur gas booster kompresor sahabat Umah Mamai Ini juga terletak di drilling deck ya Dan terakhir ini merupakan cooler untuk loop oil Taurus gas kompresor sahabat Umah Mamai yang di atas itu ya Nah kemudian air buangan dari cooling system ini Yang tadi sudah mendinginkan gas dari kompresor kita Ini dibuang ke laut ya sahabat Umah Mamai Nah disini ada namanya overboardnya Sepertinya cukup sekian video singkat dari saya ya sahabat Umah Mamai Saya juga ingin minta bantuannya kepada sahabat Umah Mamai untuk subscribe Nyalakan notifikasi loncengnya Like, komen, dan juga share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!